selamat menikmati Apakah kalian pernah melihatnya? Serangga ini kelihatan seperti semut, atau tungau, atau rayap, atau laba-laba. Serangga ini ukurannya sangat kecil, mirip seperti tungau merah. Kalau ini tungau tetapi mereka berkoloni, kalau jenis rayap tidak mungkin sangat aktif mencari makan. Kalau jenis laba-laba mereka tidak membuat jaring. Jadi menurut saya ini adalah spesies semut, bersarang di dalam tanah, berkoloni dan sangat aktif berkeliaran di sekitar sarangnya. Ciri-ciri serangga ini tubuhnya sangat kecil, kaki dan kepala berwarna oran kemerahan, memiliki perut berwarna gelap seperti tungau dan antena oran yang selalu bergerak-gerak. Kenapa antenanya selalu bergerak-gerak? Kemungkinan itu dipakai untuk berkomunikasi dengan temannya dan untuk mendeteksi bahaya atau ancaman dari predator di sekitarnya. Serangga ini sangat aktif di sekitar sarangnya. Mengorek-ngorek sesuatu di atas lumut seperti lebah atau kupu-kupu saat menghisap sari bunga. Saya belum bisa memastikan ini serangga jenis apa. Informasi tentang serangga ini di internet sama sekali tidak ada. Jika kalian tahu atau punya informasi tentang serangga ini silakan komen di kolom komentar. Jadi, apakah ini serangga spesies baru atau bukan? Atau hanya belum ada yang mendokumentasikannya? Demikianlah beberapa hal mengenai serangga ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini,